hello good morning all how are you good okay we want to start to study before study please lead to pray wulan before study let's pray together begin finish okay thank you ulan now we want to study about because and because of do you see the in the Google classroom about materials because and because of udah dilihat Miss akan tampilkan ya ada suaranya enggak ada suara siapa Miss Essie apa videonya oh videonya enggak ada videonya nggak ada suaranya kan cuma suara Miss Essie doang kan iya today we want to study about because because versus because of jadi apa sih bedanya because sama because of dua-duanya itu artinya adalah karena tapi kalau because itu ada penjelasannya enggak and because of my position hello students how are you I hope you're fine are you ready to study okay let's start to study today we want to study about because versus because of jadi apa sih bedanya because sama because of dua-duanya itu artinya itu artinya adalah karena tapi kalau because itu for the conjunction and because of for the preposition jadi kalau because itu digunakan untuk kata penghubung sedangkan because of itu sebagai kata depan yang memiliki arti bahkan makna yang hampir sama nah kalau dia because dia diikuti sama subject dan verb karena fungsi jadi because disini adalah kata penghubung sedangkan because of itu adalah kata depan jadi diikuti oleh noun atau noun phrase kata belia kita lihat kalimat berikut ini because it was raining we couldn't arrive on time disini kata because diikuti oleh subject yaitu it dan dilanjutkan oleh verb yaitu was raining because disini menunjukkan sebuah kata penghubung karena hujan kita tidak dapat datang tepat waktu dan lihat disebelahnya ada because of the rain we couldn't arrive on time disini ada because of yang tidak diikuti oleh kata kata benda yaitu drying jadi disini dia pakai because of yang berfungsi sebagai kata depan karena hujan kami tidak dapat datang tepat waktu jadi because disini memiliki arti yang sama tapi penggunaannya itu berbeda antara because dengan because of next sentence because he has changed accent we couldn't understand him because he disini menggunakan subject jadi menggunakan kata because kalau yang because of is accent jadi dia pakai kata benda yang artinya sebenarnya let's practice number one we got into trouble bla 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 you kira kira jawabannya apa jangan lupa dengan formulanya kalau because itu diikuti sama subject dan verb kalau because of diikuti sama noun atau noun phrase ya jadi kalau disini kan setelah itu you berarti because because of number two she passed the test bla 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 she had a good teacher disini ada subject sama verb yaitu had berarti pakai kata because call nomor ketiga we cancel the trip bla 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 bad weather setelah bla 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 setelah blank itu ada bad weather berarti dia menggunakan ya menggunakan now oke itu tadi suara misesi misalkan sendiri ya kan nah sampai yang tadi paham gak bedanya because sama because of gulan paham gak citra oke jadi kalau because sama because of itu artinya sama karena tapi penggunaannya beda kalau because itu menjadi dua kalimat ada yang tengah-tengah penghubung ya kan jadi disetelah because harus ada subject sama verb tapi kalau because of dia kata depan di akhirnya harus ada noun phrase nah kita mau lihat penjelasannya lagi ya oke because harus selalu diikuti oleh klausa dimana klausa itu adalah susunan kalimat yang terdiri atas minimal subject dan verb rumusnya kamu bisa perhatikan main sentence main sentence because subject verb verb number two because their verb subject yuk kita lihat penggunaan because dalam kalimat berikut ini we can't go to the blackpings concert because we don't have any money nah pada kalimat tersebut tentu saja terdapat klausa yang mengikuti because atau kita bisa sebut kalimat begitu klausa tersebut klausa tersebut yaitu we don't have any money oh ya learners klausa tersebut disebut dengan complete sentence karena klausa tersebut bisa berdiri sendiri dan dapat dimengerti apabila tidak ada tambahan apapun di depannya intinya ada subject dan kata kerja oke kita ke kalimat selanjutnya ya yang menggunakan rumus kedua b my friends came late because there was a traffic jam pada kalimat ini setelah because diikuti klausa yang diawali dengan there nah gimana learners udah ada bayangan belum penggunaan because seperti apa yups because digunakan untuk menyatakan alasan bahwa suatu hal terjadi disebabkan oleh apa begitu pada dua contoh di atas dapat kita lihat bahwa suatu hal terjadi oleh sebab tertentu example the conversation between speaker a and b hi why didn't you come with us last night it's because i was very tired and sleepy pardon me dude hi learners jangan dibuat pusing dulu ya setelah because itu pasti klausa ya pasti klausa inget-inget ini rumusnya biar kalian bisa menghafalnya dengan mudah b c b c because clause because clause ok it's not over yet selanjutnya kita akan membahas penggunaan because of is there any difference ada dong ada tambahan of di belakang kata because apakah lalu ini akan membuat menjadi berbeda karena dari yang tadi because menjadi because of ok so learners kamu sudah tahu belum jika because of itu selalu diikuti oleh noun atau noun phrase yaps betul sekali jadinya bondong hmm ok kita lihat rumusnya ya bareng-bareng because of noun or noun phrase look at the example below she said because of the bad weather yes we know that the noun phrase is followed by because of right penggunaan because of disini menunjukkan akibat dari sesuatu dalam contoh di atas akibat dari the bad weather menyebabkan seseorang itu sakit satu kali lagi kita akan membahas contoh kali ini dengan dua versi ok a my friends came late because there was a traffic jam dari contoh sebelumnya kita gunakan because b my friends came late because of the traffic jam dari contoh di atas kita bisa membandingkan bahwa apabila menggunakan because pastilah dibutuhkan klausa sedangkan because of pasti hanya diikuti oleh noun atau noun phrase jangan sampai tertukar ya nah oke Miss akan jelasin pakai kata yang ini biar gampang jadi gini kita lagi bahas tentang sebab dan akibat oke nah ini namanya main clause main clause itu kalimat utama ya lalu ada sebabnya atau akibatnya my friends come late because karena there was a traffic jam teman saya terlambat karena macet karena macet ini bisa berdiri sendiri betul karena macet ya itu bisa jadi kalimat sendiri karena ada apa ada clause ada subjectnya sama ada verbnya ya lanjutnya ini jadi kata depan bukan bukan kalimat yang berbeda gitu lalu yang kedua my friends come late because of the traffic jam teman saya datang terlambat karena traffic jam maknanya sama tapi penempatan because ofnya berbeda ya disini diikuti sama noun phrase kata benda langsung kata benda gitu oke mister share misalkan kasih lihat terima dan harap kemarin yang mengerjakan tugas Oke, exercise. Sudah kerjain? Sudah. Oke, number one. We hurry indoor. Blah, blah, blah. It was raining. Because atau because of? Because. Because. Kenapa? Karena ada it sama worse. Oke? Good. Number two. He cannot walk. Blah, blah, blah. Arteristik. Arteristis. Number two. Because atau because of? Because of. Because of. Good. Number three. She didn't pass the test. Blah, blah, blah. She hadn't studied well. Because. Because. Oke, number four. Thousand of people lost their jobs. Blah, blah, blah. The Resistion. Because of. Because of. Number five. I couldn't understand him. Blah, blah, blah. His strange accent. Because of. Because of. Number. C. The government band. The movie. Blah, blah, blah. The public opinion was against it. Against it. B. 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 Because. Number seven. He met with an accident. He was driving too fast. Because. Because. Number eight. Sarah wants to go to the salon today. Blah, blah, blah. Her hair needs a trim. Because. Because. House. Karena her hair itu subjek. Needs itu verb. Blah, blah, blah. The change in the world weather. We have decided not to go to the paradise. Because of. Because of. Karena gak ada subjek. Eh, sorry. Gak ada verb di sini ya. Number ten. It is the last. I will have to rent a car for the next few days. Blah, blah, blah. New car was stolen. Because. Because. Karena ada was and stolen. Good. Berarti kalian udah paham ya. Ada pertanyaan gak? Any question? No? Nanti ini masuk di PTS ya. Jadi bisa di review materinya. Dan bisa dilihat di Google Classroom. Dan juga di YouTube. Oke. Wulan. Silahkan pimpin doa. Robin dibuka dong kameranya. Oke, Alan. Oke, Robin. Halo. Wulan, silahkan dipimpin doa ya. Lead to free. After study, let's pray together. Begin. Finish. Thank you, Wulan. Thank you all. Good morning. See you. Have a nice day. Bye. Thank you.